Oke kembali bersama saya, disini saya akan menjelaskan bagaimana kita memilih doesn't atau don't pada kalimat negatif. Oke mungkin pada penjelasan sebelumnya kita sudah melihat atau memperhatikan penggunaan bentuk does not atau doesn't dengan don't pada kalimat negatif. Tetapi mungkin saya pikir ada baiknya kembali saya jelaskan kembali pada kesempatan ini supaya lebih mempertegas pengetahuan anak-anak atau pengetahuan Anda semua. Oke kita lihat bagaimana membedakan atau menggunakan doesn't atau don't pada kalimat negatif. Kita langsung saja pada slide yang sudah saya buat berikut ini. Oke disini kita lihat contohnya ya, contoh kalimat yang saya berikan pertama disini ya. Beberapa kalimat contoh disini. Namun sebelumnya kita lihat pada bagian atas ada 3 poin yang saya berikan penekanan disana. Kita lihat yang pertama apa? Doesn't atau don't digunakan hanya pada kalimat negatif. Itu yang paling pertama yang harus dipahami atau diketahui. Doesn't atau don't digunakan hanya pada kalimat negatif. Kalimat negatif itu artinya apa? Kalimat negatif itu artinya misalnya ya dalam bahasa Indonesia itu kita biasa tahu dengan sebutan tidak atau bukan. Jadi kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada kata tidak atau bukan. Artinya tidak terjadi, tidak dilakukan atau tidak sebagainya. Seperti itu. Misalnya contoh seperti ini. Pada kalimat pertama misalnya kita lihat ya. They don't play volleyball in the afternoon. Artinya apa? Mereka tidak bermain volley pada sore hari. Ini untuk membedakan dengan kalimat negatif ini atau bukan. Ya kalau dalam kalimat positif itu biasanya ada mereka bermain volley setiap sore atau di sore hari. Mereka bermain volley di sore hari. Sementara kalimat negatifnya mereka tidak bermain volley di sore hari. Nah itu kalimat negatif. Jadi ada kata tidak atau bukan pada kalimat. Atau contoh nomor dua. Mary doesn't cook veg stables in the morning. Mary tidak memasak sayur di pagi hari. Positifnya apa? Mary memasak sayur di pagi hari. Negatifnya tambahkan kata tidak menjadi kalimat negatif. Mary doesn't atau Mary tidak memasak sayur di pagi hari. Seperti itu ya. Jadi itu kalimat negatif. Kita lihat yang kedua. Doesn't dengan bentuk hisi it atau nama seorang laki atau perempuan. Jadi doesn't itu artinya digunakan dengan subjek he atau si atau it. Nah itu kita gunakan doesn't. Atau nama seorang laki-laki atau seorang perempuan. Misalnya disini ada Mary. Ada Rian dan Vina dan sebagainya. Seperti itu. Itu doesn't ya. Sementara kita lihat yang ketiga. Don't dipakai dengan bentuk I, you, we, they. Atau nama dua orang atau lebih. Saya ulangi. Don't digunakan dengan menggunakan subjek I, you, we, they. I artinya saya, you, kamu, atau, ya, kamu atau anda. We, kami, atau kita. They itu artinya mereka. Itu digunakan bentuk don't. Atau nama dua orang atau lebih. Kita lihat contoh pada kalimat ketiga ini ya. Ini menggunakan nama dua orang atau lebih. Disini ada Rian dan Vina. Ada dua orang. Maka digunakan don't. Rina dan Vina don't come with us. Seperti itu. Oke, saya harap ini memperjelas. Kita lihat lagi pada slide selanjutnya. Ya, disini untuk memberikan penekanan atau pemahaman yang lebih lagi. Saya membuat dalam bentuk tabel ya. Kita lihat disini ya. Yang membedakan. Yang membedakan ya. Yang membedakan artinya faktor yang membedakan. Kemudian disini kapan menggunakan don't dan kapan menggunakan doesn't ya. Disini. Kita lihat. Kalau yang membedakan itu yang pertama adalah personal pronouns. Personal pronouns itu seperti I, you, we, they, he, she, it. Itu personal pronouns atau kata ganti orang. I artinya saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, he, seorang lelaki, si, seorang perempuan, it, pengganti benda. Sebuah benda. Nah, kalau yang membedakan ini kita lihat. Yang personal pronouns ya. Kalau personal pronounsnya itu adalah I, you, we, atau they. Maka gunakan don't. Nah, disini kolom ini don't ya. Jadi kalau I, you, we, they, maka gunakan don't. Kalau personal pronounsnya atau subjeknya he, she, it, maka gunakan doesn't. Ya, kita bisa lihat contoh sebelumnya tadi. See, doesn't. Biasanya he, she, it, atau I, you, we, they, itu biasanya diletakkan di depan atau di awal kalimat. Yang berfungsi sebagai subjek. Jadi ini ya, kalau personal pronounsnya I, you, we, they, maka gunakan don't. Kalau he, she, it, gunakan doesn't. Sementara kalau yang membedakan berikutnya nama orang. Kalau nama orang itu lebih dari satu orang. Misalnya Tania and Jane. Itu kan ada dua orang. Maka gunakan don't. Tetapi kalau nama orang itu hanya satu orang. Misalnya Reynolds. Maka gunakan doesn't. Seperti itu ya. Itu beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dengan baik oleh Anda semua. Kalau misalnya ingin memahami dengan baik bentuk simple percent tense negatif ini ya. Kita lihat berikut. Maaf. Ya, ini. Ada sedikit latihan. Tentukan doesn't atau don't. Latihan di sini langsung saya pakai untuk menjelaskan. Jadi anak-anak tidak perlu mengerjakan. Nanti ada latihan sendiri. Nanti saya akan buat. Tetapi ini masih dalam penjelasan saja. Jadi sekali lagi ini tidak untuk latihan untuk anak-anak kerjakan. Bukan. Jadi jangan lagi tanya. Dikerjakan atau tidak. Nanti lucu. Oke. Kita lihat yang pertama. Winna and die. Ini kita pilih don't atau doesn't. Jadi winna and die. Play badminton. Nah, kalau masih bingung ini tentukan. Kalau misalnya masih bingung menentukan ini don't atau doesn't. Maka perhatikan kembali di sini. Lihat di sini ada winna and die. Kita lihat di awal kelimatnya saja ini. Untuk menentukan don't atau doesn't. Cukup kita lihat pada awal kelimat. Awal kelimat yang ada di sini. Nah, kita lihat winna and die. Ada berapa orang kira-kira di situ subjeknya? Pertama ada winna. Berarti satu. Yang kedua saya. Nah, berarti ada dua orang. Nah, kita lihat. Pada penjelasan pada tabel ini. Nama orang. Lebih dari satu orang. Maka kita gunakan don't. Berarti di sini kita lihat. Ada dua orang. Sudah lebih dari satu orang ya. Maka kita gunakan don't. Jadi jawaban yang benar adalah don't. Oke. Nomor dua. Erwin bla 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 don't atau doesn't study English every morning. Kita lihat pada awal kelimat. Erwin ini nama seseorang. Hanya terdiri satu orang. Kita lihat. Di sini hanya terdiri satu orang. Nama orang yang ada hanya satu orang. Maka kita gunakan doesn't. Saya tunjukkan kembali di sini ya. Satu orang. Doesn't ya. Maka di sini pilihannya. Erwin doesn't study English every morning. Beda kalau yang pertama. Yang pertama dua orang. Maka Wina and I don't play badminton. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Si bla 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 don't atau doesn't visit her uncle every week. Visit ini artinya mengunjungi ya. Visit. Every week artinya setiap minggu. Kalau nomor kedua ini study itu artinya belajar ya. Study artinya belajar. Kita lihat yang ketiga. Si don't or doesn't visit her uncle every week. Nah kira-kira ini apa jawabannya? Don't atau doesn't? Masih bingung? Oke. Kita lihat sebelahnya. Nah. Perhatikan di awal kalimat ini kan si ya. Si. Si. Berarti di sini kita lihat. Personal pronouns si itu menggunakan doesn't. Oke. Maka di sini jawabannya. She doesn't visit her uncle every week. Ingat saja. Kalau he atau she atau it doesn't. Kalau I atau you atau we atau they gunakan don't. Oke. Kita lanjut nomor empat. John and Rain bla 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 don't or doesn't buy a bottle of mineral water. Buy ini artinya membeli ya. A bottle of mineral water artinya sebotol air minum. Di sini lihat di awal kalimat. John and Rain ada berapa orang? Betul. Ada dua orang. Maka kita lihat pada tabel. Lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Contohnya ya. Tania and Jane. Itu kan sudah dua orang. Maka lebih dari satu orang. Maka gunakan don't. Maka di sini jawabannya. John and Rain don't buy a bottle of mineral water. Oke. Jelas ya. Yang terakhir. The teacher bla 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 don't or doesn't allow a... Allow us to get caught in the rain. Allow us ini artinya tidak mengizinkannya. Allow us. Allow itu artinya mengizinkannya. Us ini artinya kami. Allow us. Artinya mengizinkan kami. To get caught in the rain. Artinya tidak mengizinkan kami untuk bermain hujan-hujanan ya. Jadi the teacher don't or doesn't allow us to get caught in the rain. Artinya guru kami tidak memperkenankan kami berhujan-hujanan. Nah gitu ya. To get caught in the rain. Oke. The teacher ini satu orang atau dua orang. Nah di sini karena tidak ada kata N. Atau tidak ada bentuk jamaknya. Misalnya S. Maka di sini the teacher ini hanya satu orang. Maka the teacher, kita lihat satu orang gunakan don't atau doesn't. Ternyata satu orang menggunakan doesn't. Maka pada jawaban kelimat ini adalah The teacher doesn't allow us to get caught in the rain. Oke sekian penjelasan materi kali ini. Selamat menikmati.